selamat menikmati dan tugas ini untuk memenuhi tugas mata kudia pendidikan konservasi presentasi ini berjudul burung perkici dora perkici dora memiliki nama latin tricolasus ornotis dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama ornethorikid perkici dora adalah spesies burung perkici dalam family sitasulidi burung ini endemik di pulau Sulawesi termasuk kepulauan kegian dan tepung besi dan kepulauan banggai perkici dora merupakan salah satu jenis burung paru bengkok endemik Sulawesi yang cukup digemari oleh masyarakat dan dipelihara sebagai binatang peliharaan namun seringkali burung perkici dora yang dipelihara oleh masyarakat itu tidak dapat berumur panjang atau berkembang biak dengan baik karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pengeliharaan dan pengembang biakan burung perkici dora seperti sifat genetik dan cara pemeliharaan serta perawatan burung kegagalan dalam memelihara dan merawat burung perkici dora dipengaruhi oleh minimnya informasi dan pengetahuan mengenai pakan yang baik dan berkualitas sebab burung ini mempunyai pakan yang berbeda dengan burung lainnya dengan demikian dalam memelihara dan mengembang biakan burung ini sangat diperlukan kemampuan untuk menyusun pakan yang sesuai dan kebutuhan gigi burung perkici dora yang ditangkarkan guna mempertahankan kondisi kesehatan dan penansungan hidup burung perkici tersebut metode yang saya gunakan yaitu metode studi literatur atau literatur review dan jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder melalui jurnal atau artikel ilmiah dan pesta kalenya data yang diperoleh dikompulasi dan dianalisi sehingga memperoleh kesimpulan hasil dan pembahasan yang pertama klasifikasi taksonomi dari burung perkici dora kerajaan animalia, film kodata, kelas apes morfologi dari perkici dora burung perkici dora termasuk virus burung berukuran sedang dengan panjang tubuh sekitar 25 cm dan berat tubuh sekitar 110 gram mahkota berwarna biru-biru, keungguan gelap, ada tambahan susi kuning di bagian tenguk bisa dilihat di gambar tersebut bagian belakang tenguk berwarna orange kemerahan dagu dan menggorokan dan sebagian besar wajah berwarna orange kemerahan efat bagian bawah berwarna kekuningan dan berah muda di pangkalan paru dan iris berwarna orange dan kaki berwarna abu-abu hijau habitat burung perkici dora adalah di wilayah hutan sekunder daratan tinggi hutan kesisir, hutan mangrok, hutan rawa, pinggiran hutan, perkebunan kelapa dan juga lahan budidaya yang jumlah poni sedikit dengan ketinggian yang hingga 1770 meter di atas permukaan daun Sumber makan utama yaitu adalah 0,5 meter serbut sehari dan varian makan lainnya yang dilakukan adalah hijau-hijau buah, pucuk, daun, dan serangga burung perkici membutuhkan rinsum pakan tinggi karbohidrat dan renak protein Sumber karbohidrat berasal dari nektar sedangkan sumber protein berasal dari serbuk sari dan serangga spesies ini enemik Indonesia tersebar luas di Sulawesi dan lepas pantai sekitarnya pulau termasuk kepulauan rugian, peleng, banggai, dan tukang besi reproduksi musim berkembang biak di alam adalah sepanjang tahun pohon tempat bersarang adalah lubang pohon yang tinggi seperti eukalitus dan batang kelapa pada gambar di bawah ini yaitu gambar eukalitus induk betina biasanya bertelur sebanyak 2-3 butir dalam bentuk setiap periodik peneluran dengan lama pengeraman sekitar 23-25 hari telur burung perkici umumnya berukuran 27,0-22,5 miliometer tugas pengaraman hanya dilakukan burung betina adapun burung jantan bertugas menjaga sarang dan memberi pakan kepada pasangannya baik terima kasih mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih